Intro Perut sudah terisi Satu telur cukup buat turun Nah Sekarang saya mau mancing di Danau Batur Tuh di belakang saya lihat tuh luas kayak gitu Kali ini perjalanan wild fishing saya mulai dari kawasan pemasuk ikan air tawar terbesar di Pulau Bali Yang di Danau Batur Potensi perikanan di kawasan ini masih sangat menjanjikan Meskipun ada beragam tantangan yang mengusik keutuhan ekosistem Salah satunya pendangkalan akibat maraknya pertumbuhan gulma eceng gondok Selain itu serangan belerang dari perut bumi juga sempat mematikan hampir seluruh spesies ikan penghuni Danau Batur Oh gabus 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 Masuk lagi deh Ya ada pegangan lagi Gabus 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 Oke Gabus Yang penting dapet Dapetnya emang di Kayak di sela-sela Echeng gondok kayak gitu kan Karena emang gabus satu tahun itu emang dia teritorial Jadi Kalau misalnya Ada yang ganggu di daerahnya dia Itu langsung disergap sama dia Strike gabus menjadi pembuka penjajahan spesies di Danau Batur hari ini Namun saya masih penasaran Dengan sambaran jenis gabus dengan ukuran yang jauh lebih besar Titik potensial di tepian menjadi target kali ini Kumpulan rumput serta tanaman gulma air menjadi sarang ikan dan juga tempat pelindungan Saya menantikan sambaran dari ikan gabus Predator primadona dan Nobatur Embusan angin dan tarikan ikan predator harus diperhitungkan ketika strike datang di mata kail Pemancing harus pintar-pintar membaca waktu untuk menarik ikan target ke permukaan Salah perhitungan Joran pemancing bisa saja patah karena posisi beban yang salah arah Ini gabus dia tuh jenisnya snakehead Karena emang bentuk kepalanya tuh kayak ulur dia Bentuk badan dan bentuk kepala tuh kayak menyerupai ular Dan yang jelas dia predator disini Umpan topwater terutama jenis kodok-kodokan memang masih diandalkan untuk memancing ikan dari keluarga snakehead Seperti halnya gabus dan toman Tak salah memang jika Danau Batu dinobatkan sebagai lumbung ikan air tawar Pulau Bali Bukan hanya kaya akan ikan budidaya Sensasi sambaran ikan-ikan predator penghuninya juga luar biasa Wah, tuh liat tuh Aduh Nah kan? Oke Tanah-tanah gitu ya? Iya Sensasi wall fishing tak hanya lewat peralatan mancing modern Petualangan juga bisa dirasakan melalui cara tangkap tradisional Sebelum terjun menjelajah perairan Saya harus mencari serangga yang akan digunakan sebagai umpan Yaitu jangkrik Ini dia Jangkrik Ini nyarinya emang susah-susah gampang Jadi dia sembunyikan di tanah Lubangnya tuh keliatan Paling dalam tuh sejengkal Bagi para pemancing ikan air tawar Umpan jangkrik bukanlah hal yang asing Hewan bedama latin grilus asimilis ini Terbukti ampuh menarik ikan target Untuk menghampiri mata kail Di berbagai wilayah Jangkrik telah marak di budidaya sebagai salah satu pilihan Umpan untuk memancing di perairan tawar Dapet dua langsung tadi Lalu satu lubang Cuma kalau kayak gini kan sekarang Agak kering, agak terik Jadi susah juga hari ini Karena keliatan sih lubang-lubangnya Tips dari para pemancing di Danau Batur Bagian perut jangkrik umpan perlu sedikit ditekan Agar aroma khasnya semakin kuat Nah ini dia umpannya Tuh jangkrik lumayan banyak Pas udah tinggal mancing Ya kan? Ya Lokasi potensial untuk mencari ikan target hari ini Tak jauh dari tepian Cukup menyusuri sisi danau yang rimbun dan teduh Cara tangkap ala luhur kintamani ini Bisa langsung saya coba Mancing dengan cara casting sudah Nah sekarang mancing dengan cara tradisional Khas Bali yang disebut nantan Kalau saya perhatiin sini dari alat-alatnya ini mirip Ini disebutlah hand line fishing Jadi hanya menggunakan tali Tepat taruh tali Kail Umpan dan pemberat Cara tangkap nantan Menjadi teknik tangkap ikan yang wajib dimiliki nelayan batur sejak dahulu kalah Teknik yang dikenal luas dengan nama hand line fishing ini Dianggap sebagai teknik tertua yang pertama dikenal oleh leluhur danau batur Kesan Oh itu dia sudah kelihatan Tep-tep-tep-tep Nah Wuh Oke Inilah Nah jadi Kalau untuk teknik ini Itu memang lemparnya juga nggak boleh sembarangan Nggak mungkin di tengah-tengah gitu dilempar Kalau khusus di sini Dia di daerah-daerah yang pinggir-pinggir yang deket Semacam kayak rawa-rawa kayak gini Banyak kece ngondok Jadi banyak ikan-ikan itu sembunyi di bawah Meski sederhana teknik ini tetap mengandung resiko Salah satunya kulit tangan yang rawan terluka oleh gesekan senar Bila umpan tersambar ikan Itulah sebabnya kali ini saya menggunakan sarung tangan Tak lama menunggu Umpan yang saya lempar mulai membuahkan hasil Strike, strike, strike Strike Sakitan Aduh tarik aja kuat ini Santai, santai, santai Tenang Nih lihat jari saya nih Tarik, tarik kamu Ah tuh Tuh Ah Pelan, santai Astaga tuh keliatan Nyla, nyla Langsung Nah Begini ya udah aman Hahaha Nah Oh Nilainya besar Jangkrik memang efektif untuk menjerat beragam jenis ikan Namun yang terpenting bagi para pemancing handline Kondisi gulungan senar pancing harus terus diperhatikan Terlebih dalam kondisi strike Di mana senar pancing cenderung untuk ditarik bukan digulung Strike! Tuh kan strike disini bener Good, good Wuh lemas dia Maju Nah Jadi lahan ini dia termasuk predator Karena emang kalau dilihat dari giginya Tuh dari gigi-giginya tuh Ini emang gigi-gigi predator nih Kalau nih lah itu kan biasanya makan lumut Umpan lumut itu juga dimakan Nah kalau ini gak Ini harus umpan jangkrik gitu baru dimakan Hari semakin sore Gelombang air juga semakin kencang Namun rasa penasaran masih membawa saya berpindah Untuk mencari peruntungan di titik lain Dan kali ini lagi-lagi jangkrik tangkapan saya Berhasil menarik ikan datang Strike strike Nah Wuh keliatan dia Pelan 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 Wuh Nah Inilah Indonesia keren banget Wild fishing